Sebagai umat muslim, memberikan zakat adalah menjalankan sebuah keindahan Islam sebagai agama yang rahmatan nilalamin. Melalui zakat kita berbagi dengan para mustahik, para penerima zakat, berbagi rezeki, berbagi rasa persaudaraan, berbagi ibadah, berbagi kebahagiaan terlebih di bulan suci Ramadan saat ini. Semoga zakat yang kita keluarkan menyempurnakan ibadah puasa kita dan menyempurnakan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan saya mengajak para mustahiki, para pemberi zakat, untuk memberikan zakat melalui basnas supaya lebih aman, lebih teratur, dan bisa benar-benar tepat penyalurannya kepada para mustahik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengajak 300 pejabat untuk membayar zakat di Istana Negara. Diharapkan target zakat nasional senilai 8 triliun rupiah pada tahun ini dapat terpenuhi. Melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Presiden Jokowi Dodo membayar zakat penghasilan atau zakat mal sebesar 50 juta rupiah di Istana Negara hari Senin siang. Wagil Presiden Yusuf Kala juga ikut membayar zakat mal dengan nilai yang sama. Dalam pembayaran zakat bersama ini, selain diikuti jajaran Menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi juga mengajak 300 pejabat tinggi, termasuk eselon 1 di berbagai kementerian dan lembaga negara, serta direksi BUMN. Biak Basnas menyatakan total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada tahun ini ditargetkan mencapai 8 triliun rupiah. Presiden Jokowi Dodo membayar zakat penghasilan atau zakat mal sebesar 50 juta rupiah melalui Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Wagil Presiden Yusuf Kala juga ikut membayar zakat mal dengan nilai yang sama. Gerakan bayar zakat bersama ini selain menghadirkan jajaran Menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi juga mengajak 300 pejabat tinggi, termasuk eselon 1 di berbagai kementerian dan lembaga negara, serta direksi BUMN. Menggandeng salah satu bank pemerintah, pembayaran zakat bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Pihak Basnas mengaku total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah tahun ini ditargetkan mencapai 8 triliun rupiah.